Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Reading Indonesia Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang Jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau kebalik-balik bisa tidak Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing Ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya Tetap apapun yang terjadi kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa Oke, untuk di tema video kali ini yaitu yang ingin menemuimu sebentar lagi Nah, jadi aku clarify lagi siapakah dia seseorang yang ingin menemui kamu sebentar lagi Oke, buat kalian yang ingin gabung di pembacaan Tarot Yang ingin personal reading atau buat kalian yang mau konsultasi atau coaching Kalian bisa hubungi kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini Oke, langsung saja kita lihat Siapakah dia yang ingin menemui kamu sebentar lagi Siapakah dia yang ingin menemui kamu sebentar lagi Oke Siapakah dia yang ingin menemui kamu sebentar lagi Siapakah dia yang ingin menemui kamu sebentar lagi Oke Di sini ada Energy pieces Cancer Scorpio Kemudian ada Taurus, Capricorn, dan Virgo Dan di sini ada Aries Leo, Sagittarius Kemudian Taurus, Capricorn, dan Virgo Dan di sini ada Libra, Gemini, Aquarius Dan di sini ada Energy, pieces Cancer, dan Scorpio Oke Kita lihat Siapa yang ingin menemui kamu sebentar lagi Jika dilihat dari Energy Cartoon-nya Beberapa di antara mereka Orang ini tuh sering banget Ngecewain kamu Sering banget bikin hati kamu merasa cemas Bahkan Nggak sedikit pula di antara kamu yang sering Dibikin galau kepikiran terus sama si dia Dan di sini aku merasa bahwa Seolah-olah Beberapa di antara mereka itu Makin lama Bukan malah perhatian gitu ya Makin lama dia malah Mengecewakan Dan di sini aku melihat Kebanyakan di antara kamu Bingung Tidak bisa berbuat banyak Karena kamu sudah berusaha Yang terbaik untuk dia Kamu berusaha menjaga hati kamu Untuk dia Kamu berusaha Menjadi apa yang dia inginkan Tapi tetap aja Tidak membuat Hati dia merasa tergugah Dan melihat Bahwa kamu adalah Layak untuk dia Karena memang kebanyakan Di antara mereka Dia cuma memandang kamu Dari sebelah mata Jadi dia cuma Sering menilai kesalahan kamu Sedangkan kebaikan Dan pengorbanan yang sudah kamu lakukan Di dalam hubungan ini itu Tidak pernah dia lihat Ya bikin kamu sedih Kamu sering disalahkan Kamu sering Meminta penjelasan Tapi malah orang ini Mencoba mengalihkan Atau justru malah Tidak merespon Itu yang Bikin kamu merasa Sakit hati Dan kecewa Karena Aku melihat Kamu sudah terlanjur Berharap besar Terhadap hubungan ini Tapi nyatanya Hubungan ini itu Sudah tidak sejalan Dengan pemikiran kamu Alhasil Rasa kecemasan Ketakutan Hadir di dalam Pikiran kamu saat ini Ya kamu takut Apabila Segala bentuk Perjuangan Pengorbanan Kebaikan kamu Yang sudah lakukan Untuk dia Dan hubungan ini itu Bakalan Sia-sia Karena Ya basically Kamu sudah sering Ngerasa disakitin Sudah sering Dihianatin Sudah sering Dibohongin Dan dikecewakan Di masa lalu Masa Dengan yang ini Kamu akan Merasakan Kisah yang sama Gitu Dan Aku melihat ya Tarikan energi dia Dalam waktu dekat Sepertinya Kamu sudah Memang sudah lama ya Tidak konteks Sama dia Atau hubungan kamu Sudah tidak Sangat yang dulu Dalam waktu dekat Orang ini Ada keinginan Untuk Menemui kamu Gitu ya Karena memang Yang saya rasakan Kamu pernah Merencanakan Pertemuan sama dia Beberapa kali Bahkan ya Tapi tetap Aja gagal Gitu ya Entah karena situasi Atau karena Kondisi yang Tidak memungkinkan Gitu ya Sehingga Pertemuan kalian Tertunda Dan dalam waktu dekat Aku ngerasa Bahwa orang ini Pengen Gitu ya Menemui kamu Untuk apa Ya untuk Meyakinkan Kamu kembali Karena memang Kembanyakan Di antara kamu Posisinya saat ini Sudah merasa Ragu Dan kurang Begitu yakin Gitu ya Apabila dia Bisa layak Untuk Kamu Perjuangkan Memang sih Orang ini Masih cinta Ke kamu Dia masih sayang Tapi cara dia Mencintai kamu Yang salah Sehingga Kamu sering Merasa Tersakiti Merasa terbebani Oleh statement Yang pernah Dia ucapkan Ke kamu Dan orang ini Energinya Dalam waktu dekat Dia pengen Hadir di dalam Kehidupan kamu Pengen Menemui kamu Karena dia sadar gitu ya Flashback Kebelakang kemarin Ya dia Gak bisa Menepati Janji yang pernah Dia katakan Untuk nemuin kamu Gitu Jadi makanya Dalam waktu dekat Apabila Segala sesuatu Urusannya Sudah selesai Orang ini Pengen Menemui kamu Biar Ya kedepannya Kamu lebih yakin Lagi ke aku Gitu ya Biar Gak ada Kesalahpahaman Lagi Gitu ya Biar kita Bisa Segera Menggapai Apa yang Kita inginkan Yaitu Menjalani Ikatan Yang lebih serius Daripada Sebelumnya Jika ditanya Sejujurnya Kamu memang Masih sayang Sisa Madya Walaupun memang Hati kamu Sudah layu Gitu Tapi selayu-layunya Kamu Ketika kamu Sudah Mencintai Satu seseorang Maka Sulit rasanya Untuk kamu Bisa berpindah Hati atau Membuka hati Untuk orang baru Jadi bisa dikatakan Ini adalah Titik terlemah Kamu Tapi terkadang Walaupun kamu Demikian Gitu ya Kamu selalu Menemukan Ketidakseimbangan Dalam hubungan Dimana yang Kayak seolah-olah Itu Di saat kamu Sudah merasa cinta Sayang sama dia Di saat perasaan kamu Sudah mulai tumbuh Untuk dia Di saat itu pula Terkadang Kamu sering sekali Merasa dikecewakan Gitu ya Sering sekali Merasa Shock Gitu ya Karena apa Ya karena Kok orang ini Makin lama Makin banyak drama Gitu ya Orang ini Makin lama Kok makin nyebelin Gitu ya Jadi Jadi Itu yang terkadang Menjadi Titik kesedihan Kamu Gitu Di saat Perasaan kamu Sudah mulai tumbuh Sama seseorang Di saat kamu Sudah Berharap banyak Sama dia Tapi Di saat itu pula Terkadang kamu Sering merasa Dikecewakan Jadi terkadang Kamu masih sedikit Ada rasa trauma Gitu ya Ketika kamu Menemukan pasangan baru Takut apabila Mengalami kegagalan Seperti yang dulu-dulu Gitu Dan disini Yang ingin Menemui kamu Sebentar lagi Aku ngerasa Bahwa Dia ini Sudah kangen Banget Sama kamu Gitu Dia udah rindu Banget Sama kamu Ada yang Baru aja Kamu kenal Sama dia Ada juga yang Memang kamu Sudah cukup lama Mengenal dia Tapi karena Perbedaan jarak Gitu ya Karena beda negara Beda lokasi Beda tempat Itu yang membuat Dia Jadi terhambat Untuk menemui kamu Terutama juga Kemarin ya Masalah pandemi Gitu Jadi Itu yang membuat Dia terhambat Ingin menemui kamu Ya sebenarnya Dia udah ngerasa Nggak tahan Udah ngerasa Kangen Udah ngerasa Rindu Pengen menemui Seseorang yang Dia sayangi Yang jauh disana Gitu ya Yaitu kamu Dan orang itu Pengen banget Gitu ya Di saat Dia menemui kamu Pengen meluk kamu Pegang tangan kamu Ngajak kamu makan Gitu ya Ngajak traveling Banyak hal yang Banyak hal yang ingin Dia lakukan Ke kamu Karena ya Hal itu kan Jarang dia lakukan Gitu Sehingga Di saat Momen indah Dia Nemuin kamu Dia pengen melakukan Banyak hal sama kamu Gitu ya Karena memang Ya Kalian tidak bisa Ketemu setiap saat Gitu Jadi nanti Di saat kamu Dan dia Ketemu Kayak Soalnya itu Drakor aja Gitu ya Jadi dia akan Menunjukkan perasaan Yang happy banget Seneng banget Karena ini memang Momen yang Selama ini Dia nanti-nanti Dia tunggu-tunggu Dia sadar sih Bahwa Sebenarnya Kamu juga Kayak Apa ya Merasa Tersiksa juga Gitu ya Ketika orang ini Ingin ngajak kamu Bertemu Tapi dia Nggak bisa Nepatin Bukan karena Dia bohongin kamu Bukan karena Dia sandiwarain kamu Tetapi karena Situasi Yang kurang mendukung Sehingga Memaksakan dia Untuk Membatalkan Pertemuan dia Untuk kamu Gitu Sebenarnya Dia tidak Menginginkan hal itu Sebenarnya Dia Nggak pengen Gitu ya Membatalkan Pertemuan dia Untuk menemui kamu Tapi karena Keadaannya Memaksa Jadi mau Nggak mau Ya apa Boleh buat Gitu ya Tapi Di dalam Batin dan Fikiran dia Dia cukup Kuat ya Ada niatan Yang sangat Strong banget Energinya Ada iklan Sebentar Dia ada Keinginan Untuk Menemui kamu Walaupun tidak Untuk flashback Kebelakang kemarin Tapi dalam Waktu dekat Aku akan Berusaha Menepati Janji Seperti Apa yang Pernah Aku katakan Di awal Karena memang Orang ini tuh Bukan berarti Dia Membatalkan Pertemuan dia Sama kamu Dia kayak Nggak ada Salah Nggak ada Dosa Gitu aja Tapi sebenarnya Di dalam Hati Batin Fikiran dia Terdalam Dia juga Ada perasaan Yang cukup Merasa Bersalah Ya Otomatiskan Kamu Kecewa Sama dia Nah Bagi dia Itu merupakan Pukulan terberat Gitu ya Karena Dia Tanpa Sengaja Bikin Kamu Merasa Sedih Dan Menderita Disini Aku melihat Nantipun Orang ini tuh Nggak akan peduli Gitu ya Mau ada Halangan Mau tidak Yang terpenting Ya Aku harus Fix Nemuin kamu Karena memang Flashback kebelakang Kemarin Udah sering banget Ditunda Pertemuannya Gitu ya Jadi ini Nggak boleh gagal Gitu Sekalipun nanti Ada urusannya Mendesak Aku akan tetap Nemuin kamu Gitu Karena memang Ini harapan dia Sudah cukup lama Cuman terkadang Kamu suka Berpikir yang Aneh-aneh ke dia Gitu ya Dalam pikiran kamu itu Yang Ah nih Orang banyak Sandiwara aja Banyak drama aja Selalu banyak Alasan Gitu ya Dulu Pengen ketemu Di cancel Aku kasih kesempatan Satu kali lagi Cancel lagi Aku kasih kesempatan Satu kali lagi Cancel lagi Ah udah ah Gitu Kayak kamu udah Pengen nyerah Sebenernya Tapi sebenernya itu Kayak bukan Keinginan dia Karena keadaan yang memaksakan Gitu ya Sehingga Dengan terpaksa Dan berat hati Dia membatalkan Pertemuan dia Ke kamu Dia sebenernya Sebenernya juga Gak pingin Gitu ya Siapa sih yang ingin Menunda Pertemuan dia Dengan orang yang dia sayang Kalau bukan Karena kesibukan Atau urusan Yang cukup Mendesak Gitu Dan dalam waktu dekat Orang ini nantinya Itu kayak akan Aku gak peduli Gitu Mau se Besar apapun Desakannya Gitu Yang terpenting Aku sudah Nepatin Janji aku Untuk menemui kamu Gitu Dan beberapa Di antara Mereka Yang akan Menemui kamu Dia adalah Seseorang yang Bisa diwilang Itu kayak Apa ya Berambisi 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 Banget Ingin Mendapatkan Kamu Gitu ya Bisa dibilang Dia orang yang Sudah cukup lama Ngejar-ngejar Kamu Bucin sama Kamu Sayang sama Kamu Suka sama Kamu Gitu Tetapi Karena Ada Sebuah Alasan Sehingga Antara Kamu Dan dia Jadi Minim Ketemu Intensitasnya Jadi berkurang Kenapa Ya Karena Mungkin Pandemi Ini PPKM Ini Atau Karena Kesibukan Dia juga Gitu Aku Ngerasa Bahwa Kalau Ini sih Dia itu Kayak Satu circle Sama Kamu Bisa Satu circle Kerjaan Satu circle Sekolah Satu Sekolahan Atau Mungkin Satu Panter Kerja Yang Tiba-tiba Mungkin Karena Ada Kesalahpahaman Atau Karena Ada Kesibukan Masing-masing Kalian Jadi Kayak Sama-sama Menarik Diri Sama-sama Menghindar Satu Sama Lain Dan Dalam Waktu Dekat Orang Ini Pengen Berusaha Menemui Kamu Untuk Mencoba Meluruskan Apa Yang Kemarin Masih Simpang Siur Batin Kamu Sebenarnya Merasa Tidak Enak Terutama Bagi Kamu Yang Satu Circle Sama Dia Pasti Hari-hari Kamu Dipenuhi Dengan Tekanan Setiap Ketemu Dia Pengen Membuang Muka Pengen Menghindar Tapi Ya Gimana Gitu Ya Karena Satu Circle Kerjaan Satu Partner Gitu Ya Mau Gak Mau Jadi Harus Tetap Gitu Ya Tetap Ketemu Sama Dia Dan Dia Pun Sebenarnya Batin Dia Merasa Gak Enak Merasa Tersiksa Karena Dia Membohongi Perasaan Diri Dia Sendiri Gitu Dia Sayang Sama Kamu Mencintai Sama Kamu Karena Orang Ini Juga Ada Sedikit Kesombongan Sedikit Rasa Terlalu Percaya Diri Gitu Ya Sehingga Kayak Dia Asihnya Pengen Apa Kamu Gitu Ya Dia Asihnya Pengen Berdamai Sama Kamu Tapi Karena Rasa Gengsi Dan Kesombongan Dia Jadi Ya Dia Mencoba Menarik Diri Padahal Asihnya Dia Gak Kuat Dia Gak Tahan Gitu Ya Apalagi Di saat Kalian Mungkin Bertatap Muka Gitu Bagi Dia Ini Kayak Bener Siksaan Banget Gitu Karena Ya Dia Itu Kayak Merasa Terlalu Cinta Ke Kamu Bahkan Ambisi Dia Itu Kayak Saat Pertama Kali Dia Ketemu Sama Kamu Dia Itu Kayak Udah Ada Ambisi Ingin Memiliki Kamu Gitu Dan Bagi Kamu Yang Masih Merasa Belum Ada Ikatan Sama Dia Dalam Waktu Dekat Gak Cuma Dia Ingin Menemui Kamu Aja Tapi Dia Juga Akan Ngomong Serius Sama Kamu Untuk Berusaha Mengutarakan Isi Perasaan Hati Dia Lubuk Hati Dia Yang Paling Dalam Kekamu Karena Batin Dia Merasa Tersiksa Harus Lama Lama Memendam Perasaan Ini Sendirian Padahal Dia Sayang Kekamu Dia Cinta Kekamu Tapi Kenapa Aku Kok Gak Berani Mengungkapkan Oke Lah Fix Dalam Waktu Dekat Aku Akan Nemuin Dia Ngajak Dia Dinner Nongkrong Lunch Sekaligus Aku Pengen Mengungkapkan Isi Hati Aku Kekamu Dan Disini Beberapa Diantara Mereka Juga Kalian Sejatinya Sudah Lama Berpisah Dan Orang Ini Sudah Cukup Lama Dia Cari Cari Kamu Dulunya Kamu Sama Dia Pernah Ada Ikatan Ada Juga Beberapa Di Antara Kamu Yang Belum Ada Ikatan Cuman Rasanya Kamu Sudah Dekat Sama Dia Seolah Sudah Menjadi Seseorang Yang Berpasangan Padahal Sejatinya Dia masih belum Mengutarkan Isi hatinya Atau Kamu pun Juga masih belum Mengutarkan Isi hati kamu Gitu ya Tapi Ketika Dulu kamu Dekat sama Dia Ya Soalnya itu Sudah Ngalir Aja Bagaikan Seorang Kekasih Gitu ya Tapi Karena Ada Kesibukan Atau Memang Karena Ada Jarak Atau Memang Karena Ada Faktor Yang Lain Sehingga Kedekatan Antara Kamu Dan Dia Itu Jadi Terhambat Tetapi Secara Garis Besar Aku Melihat Bahwa Walaupun Kalian Sudah Lama Berpisah Tapi Hasrat Dia Ke Kamu Energi Cinta Dia Itu Masih Cukup Kuat Banget Bahkan Orang Ini Aja Masih Selalu Setiap Saat Itu Membayangkan Kamu Memimpikan Bahkan Orang Ini Itu Juga Tak Henti Hentinya Selalu Mendoakan Kamu Yang Terbaik Gitu Ya Dan Kamu Pun Seolah Itu Hati Kamu Merasa Tervibrasi Merasa Tersentuh Walaupun Mungkin Ada Juga Beberapa Diantara Kamu Yang Saat Ini Sudah Punya Pasangan Sudah Punya Pacar Baru Tapi Sejujurnya Kayak Kamu Itu Masih Belum Bisa Move On Gitu Ya Belum Bisa Melupakan Dia Seutuhnya Jadi Kadang Kadang Dikit Kenapa Tiba Tiba Aku Kepikiran Dia Gitu Gak Ada Angin Gak Ada Hujan Gitu Tiba Tiba Kepikiran Kamu Gitu Kenapa Ya Apakah Kamu Kangen Aku Apa Kamu Juga Memikirkan Apa Yang Sedang Saya Rasakan Gitu Jadi Sebenarnya Di saat Kamu Keinget Dia Di saat Itulah Dia Kangen Kamu Dia Rindu Kamu Dia Manggil Nama Kamu Di dalam Doanya Dia Gitu Ya Dengan Harapan Kamu Masih Ingat Dia Gitu Ada Juga Beberapa Di antara Kamu Yang Memang Saat Ini Sudah Terkoneksi Sama Dia Dan Bagi Kamu Yang Belum Merasa Terkoneksi Sama Dia Sebentar Lagi Dia Akan Ingin Membuka Komunikasi Terlebih Dahulu Habis Membuka Komunikasi Dia Ingin Ketemu Sama Kamu Ngobrol Secara Intens Sama-sama Meluapkan Kerinduan Masing-masing Gitu Ya Dan Dia Ingin Ngomong Ke Kamu Bahwa Sampai Detik Ini Pun Rasa Aku Masih Sama Aku Gak Peduli Gitu Kamu Punya Pasangan Atau Tidak Yang Terpenting Aku Udah Ngomong Sejujurnya Kalau Aku Perasaan Aku Masih Tetap Kekamu Dan Itu Yang Nanti Bikin Kamu Nanti Ngerasa Bingung Di Satu Sisi Kamu Dapat Punya Pasangan Di Satu Sisi Kamu Juga Cinta Dia Gitu Jadi Ada Juga Beberapa Diantara Kamu Yang Sudah Memiliki Pasangan Dibikin Bingung Sama Dia Tapi Bagi Kamu Yang Mungkin Merasa Jomblo Sendiri Ya Biasa Aja Gitu Ya Mungkin Cuma Dibikin Penasaran Aja Sama Dia Tapi Bagi Kamu Yang Sudah Memiliki Ikatan Sudah Memiliki Pasangan Kamu Akan Terjebak Dalam Situasi Yang Membingungkan Sama Dia Gitu Pada Dasarnya Walaupun Kalian Gak Pernah Terkoneksi Walaupun Kalian Gak Pernah Ketemu Karena Juga Jaraknya Jauh Tapi Yang Namanya Kontek Batin Tuh Tidak Bisa Terelakkan Gitu Jadi Kamu Ngerasa Aja Di saat Kamu Memikirkan Dia Di saat Itu Mungkin Dia Sedang Menyebut Nama Kamu Jadi Namanya chemistry Masih Tetap Ada Karena Apa Ya Bisa Dibilang Walaupun Kamu Bukan Cinta Pertama Untuk Dia Atau Bisa Juga Memang Kamu Cinta Pertama Untuk Dia Tapi Dia Udah Ngerasa Satu-satunya Orang Yang Bener-bener Bisa Mengetuk Pintu Hatinya Dan Itu Yang Membuat Dia Tidak Bisa Lupa Sama Kamu Jadi Walaupun Kalian Sudah Lama Tidak Terkoneksi Walaupun Kalian Sudah Lama Tidak Ketemu Tapi Namanya Hati Perasaan Itu Masih Tetap Sama Gitu Mau Satu Tahun Sepuluh Tahun Sepuluh Tahun Seratus Tahun Pun Gitu Dia Akan Tetap Gitu Ya Hati Dia Akan Tetap Fix Ke Kamu Gitu Ya Walaupun Mungkin Dia Juga Pernah Membuka Hati Bersama Orang Baru Tapi Sejujurnya Perasaan Dia Itu Tidak Sebesar Ke Kamu Gitu Karena Apa Cukup Kamu Yang Bisa Mengetuk Pintu Hatinya Dia Cukup Kamu Seseorang Yang Bisa Membuat Fikiran Dia Jadi Tering Yang Kamu Terus Gitu Dan Disini Beberapa Di antara Kamu Dan Dia Yang Ingin Menemui Kamu Dia Adalah Seseorang Yang Sudah Tidak Kuat Atau Sudah Tidak Tahan Menahan Rindu Karena Kalian Sudah Lama Tidak Ketemu Gitu Jadi Energi Kangen Kangen Itu Ada Energi Ingin Penuk Penukan Itu Ada Gitu Karena Memang Ya Karena Ada Kena Kosford Ya Orang Ini Raksunya Sedikit Gede Seperti Apa Ya Gak Tahu Aja Gitu Di saat Dia Ngelihat Kamu Secara Langsung Loh Ya Gitu Kayak Gairahnya Dia Langsung Terpanggil Gitu Dia Langsung Pengen Megang Tangan Kamu Pengen Meluge Moya Kamu Gitu Pengen Cium Cium Kamu Itu Ada Karena Apa Kenaik Osford Itu Melambangkan Seseorang Yang Dia Memiliki Daya Tarik Baik Dari Segi Seksual Maupun Dari Segi Fisik Gitu Jadi Ya Aku Ngerasa Dua-duanya Imbang Gitu Mungkin Fisiknya Oke Hasratnya Juga Oke Gitu Dan Mungkin Ada juga Beberapa Di antara Kamu Yang Saat Ketemu Sama Dia Gitu Dia Itu Kayak Seolah-olah Berusaha Mancing-mancing Yang Kayak Pengen Pegang-pegang Tangan Kamu Pengen Cium Kamu Gitu Ya Bagi Kamu Yang Cewek Ya Kayak Suka Dielus-elus Rambutnya Paha Kamu Dipegang Gitu Karena Memang Apa Hasrat Dia Cukup Besar Gitu Ya Selain Fisiknya Oke Good Looking Gitu Ya Nafsunya Juga Oke Gitu Jadi Terkadang Kamu Yang Dibikin Kelabakan Sama Dia Gitu Ingin Menolak Serba Salah Gitu Ya Di saat Dia Sudah Memberikan Hasrat Dia Ya Kamu Gak Bisa Berbuat Banyak Pada Akhirnya Pasrah Juga Gitu Dan Terkadang Kamu Terkadang Terkadang Ragu Sama Dia Ragunya Itu Apa Apakah Dia Ini Sayang Sama Aku Atau Dia Sayang Karena Napsu Gitu Karena Dua 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 Seolah Berimbang Tapi Terkadang Di Saat Dia Ketemu Sama Kamu Atau Telepon Sama Kamu Vc Sama Kamu Pembicaraan Tanda Kutip Itu Tidak Pernah Terelakan Dia Suka Mancing Kamu Dan Itu Yang Terkadang Bikin Kamu Sedikit Merasa Takut Kalau Misalkan Kamu Cuma Dimanfaatkan Sama Dia Karena Dia Tidak Cinta Kamu Beneran Cintanya Cuma Karena Napsu Aja Atau Karena Hal Lain Kamu Tidak Ingin Dimanfaatkan Sama Dia Dan Itu Yang Terkadang Bikin Kamu Ada Rasa Ketakutan Tersendiri Tapi Hasratnya Dia Juga Besar Tapi Cintanya Dia Juga Besar Kekamu Karena Aku Merasa Bahwa Dia Tipe Seseorang Yang Dia Tidak Bakalan Napsu Kalau Tidak Ada Cinta Kalau Dia Sampai Ada Napsu Berarti Dia Cinta Kekamu Karena Walaupun Bagaimanapun Juga Walaupun Hasrat Dia Gede Dia Juga Bukan Seseorang Yang Selonong Sana Selonong Sini Karena Dia Melihat Bahwa Diri Kamu Itu Menggoda Dibuatnya Dia Walaupun Kamu Ngerasa Biasa Aja Diriku Ini Sederhana Biasa Banget Cuman Dia Ngerasa Bahwa Persona Kamu Itu Beda Daripada Yang Lain Pesona Kamu Itu Benar Benar Berbeda Daripada Yang Lain Dan Itu Yang Merasa Terpanggil Banget Tau Nggak Barusan Kalian Denger Maaf Ya Gokat Ceder Nggak Ada Angin Nggak Ada Hujan Suami Aku Juga Di Belakang Tiba Tiba Ada Yang Nutup Pintu Aku Nggak Tahu Siapa Langsung Ceder Gitu Aja Pernah Nggak Ada Angin Disini Oke Lanjut Kembali Ke laptop Dan Disini Beberapa Di antara Mereka Ada Juga Dia Adalah Seseorang Dari Masa Lalu Kamu Yang Ingin Menemui Kamu Ya Dia Adalah Seseorang Dari Masa Lalu Ya Masa Lalu Bisa Berarti Mantan Bisa Aja Dia Bukan Mantan Dalam Artian Apa Dia Seseorang Yang Memang Sudah Menaruh Rasa Menaruh Cinta Ke Kamu Sudah Sekian Lama Gitu Ya Memang Ada Juga Beberapa Di antara Mereka Itu Yang Pernah Gak Kalian Satusnya Mantan Tapi Pada Dasarnya Karena Kesalah Pahaman Kalian Jadi Harus Terpisah Satu Sama Lain Gitu Loh Disini Yang Saya Lihat Energi Yang Seperti Itu Jadi Pada Dasarnya Sejujurnya Kamu Gak Bisa Lupa Sama Dia Dia Juga Gak Bisa Lupa Sama Kamu Gitu Karena Aku Melihat Perpisahan Kalian Dulu Itu Bukan Berarti Kalian Udah Sama Sama Gak Sayang Tetapi Karena Ada Kesalahpahaman Gitu Ya Yang Masih Belum Bisa Terluruskan Dan Di Saat Dia Ingin Menjelaskan Kamu Itu Dulunya Kayak Udah Gak 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 Terima Gitu Udah Gak Mendengar Kata Kata Dia Gitu Udah 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 Aku Gak Kalian Harus Terpisah Gitu Tapi Sebenernya Jiwa Kalian Masih Merontah Sama Saling Mencari Gitu Ya Kamu Cari Dia Dia Cari Kamu Tapi Beberapa Di antara Mereka Ini Dia Ingin Menemui Kamu Cuman Kayak Mereka Gak Berani Gitu Karena Gak Beraninya Dia Dia Kayak Merasa Bahwa Kok Kamu Saat Ini Sepertinya Jauh Lebih Bahagia Sama Orang Lain Daripada Sama Aku Dulu Jadi Itu Yang Membuat Dia Gak Berani Gitu Gak Berani Menemui Kamu Tapi Sebenernya Jika Ditanya Pengen Gak Ketemu Sama Aku Gitu Ya Pengen Gitu Karena Dia Ingin Menyampaikan Atau Meluruskan Sesuatu Hal Yang Dulunya Masih Simbang Siur Karena Kamu Gak Mau Dengerin Dia Gitu Ada Juga Yang Dia Pengen Memberikan Hati Dia Lagi Gitu Dengan Harapan Kamu Bisa Menerima Dia Gitu Ya Dan Aku Merasa Bahwa Dia Sebenernya Bucin Sih Kekamu Gitu Ya Buktinya Aja Kayak Orang Ini Pernah Buka Hati Bersama Orang Baru Tapi Tetap Aja Mereka Gak Bisa Bertahan Lama Digit Dikit Masih Keinget Kamu Digit Dikit Masih Membayangkan Kamu Ya Karena Apa Dia Ngerasa Bahwa Baru Sadar Kamu Ternyata Seseorang Yang Berbeda Daripada Orang Orang Yang Lain Dari Cara Kamu Mencintai Dia Dari Bentuk Rasa Sayang Dan Perhatian Kamu Kedia Semuanya Berbeda Jadi Itu Yang Membuat Dia Seolah Tidak Bisa Move On Dari Kamu Dan Dalam Waktu Dekat Ada Yang Memang Dia Memberanikan Diri Untuk Menemui Kamu Jadi Kayak BK Muda Punya Pasangan Maupun Tidak It's Okay Aku Akan Tetap Terus Menemui Kamu Sampai Kamu Bener-bener Merasa Bisa Memaafkan Aku Bisa Mendengarkan Penjelasan Aku Kembali Tapi Memang Ada Beberapa Di Antara Mereka Yang Mereka Gak Memiliki Nyali Karena Kayak Lihat Kamu Saat ini Jauh Lebih Bahagia Daripada Dia Dulu Jadi Mungkin Orang Ini Akan Menemui Kamu Lewat Virtual Aca Bisa VC Bisa Telepon Jadi Seperti Itu Dan Kita Lihat Untuk Di Kartu Tarot Versi Selanjutnya Yang Ingin Menemui Kamu Siapa Yang Ingin Menemui Kamu Dalam Waktu Dekat Siapa Yang Ingin Menemui Kamu Sebentar Lagi Siapa Yang Ingin Menemui Kamu Sebentar Lagi Siapa Yang Ingin Menemui Kamu Sebentar Lagi Oh Ya Ini Bulan Anak Tanggal Tanggal Mau Tanggal Mudah Jadi Kita Sambut Bulan Baru Energy Baru Lebih Semangat Lebih Berwarna Daripada Sebelumnya Oke Tinggalkan Kisah Lama Yang Toksik Buka Kebahagiaan Baru Untuk Masa Depan Yang Baru Disini Ada Energy Aquarius Energy Aquarius Kuat Disini Strong Energy Kemudian Kemudian Ada Taurus Capricorn Virgo Libra Gemini Aquarius Kemudian Libra Juga Kuat Disini Jadi Yang Kuat Libra Juga Ya Kemudian Ada Pisces Cancer Scorpio Oke Yang Ingin Menemui Kamu Sebentar Lagi Jadi Disini Aku Rasa Beberapa Di Antara Mereka Ingin Menemui Kamu Kebanyakan Karena Rindu Karena Ingin Menjelaskan Gitu Jadi Bagaimanapun Juga Siapapun Dia Yang Jelas Memaafkan Dia Tidak Masalah Tetapi Apabila Kamu Merasa Dia Banyak Salah Kekamu Ya Kamu Pertimbangkan Lagi Apakah Maaf Dia Benar Benar Baik Atau Gak Baik Nih Gitu Terus Disini Ada Beberapa Di antara Mereka Yang Sebenarnya Ingin Menemui Kamu Gitu Ya Karena Ada Perasaan Cinta Ingin Membahagiakan Dan Menepati Janji Dia Ke Kamu Karena Memang Basically Pada Dasarnya Kemarin Kamu Benar Merasa Dikecewakan Banget Sama Dia Karena Berulang Kali Kamu sudah Bikin Janji Sama Dia Tetapi Kenapa Dia Gak Pernah Nepatin Malah Soalnya Kayak Kayak Boongin Kamu Gitu Ya Itu kan Bikin Kamu Kayak Ngerasa Sedih Tapi Tapi Sebenarnya Yang Yang Saya Rasakan Tuh Gak Semuanya Seperti Itu Karena Memang Ada Beberapa Di Antara Mereka Dia Tidak Bisa Nemuin Kamu Karena Ada Alasan Karena Ada Kesibukan Aktifitas Pekerjaan Dia Yang Tidak Bisa Dia Tinggalkan Sehingga Keadaan Memaksa Dia Untuk Membatalkan Dia Menemui Kamu Tapi Sebenarnya Dia Tidak Ada Nihatan Makanya Dia Dalam Waktu Dekat Dia Ingin Menemui Kamu Untuk Menepati Janji Biar Kamu Gak Selalu Mencari Bembohong Biar Nama Dia Juga Baik Di Mata Kamu Karena Aku Bukan Orang Seperti Itu Terus Juga Disini Ada Beberapa Di Antara Mereka Yang Ingin Nemui Kamu Mereka Ingin Minta Maaf Karena Apa Dia Flashback Kebelakang Kemarin Terlalu Banyak Salah Ke Kamu Terlalu Banyak Kata Kata Yang Menyakitkan Menusuk Hati Kamu Sehingga Membuat Kamu Jadi Kepikiran Terus Kamu Kayak Gak Bisa Fresh Gak Bisa Bebas Karena Masih Ada Bayang Sakit Hati Dari Kata Kata Dia Aku Tahu Apa Kamu Sengaja Atau Niat Atau Tidak Yang Terpenting Dan Kata Kata Kamu Itu Membuat Hati Aku Terluka Jadi Makanya Beberapa Di antara Mereka Ingin Minta Maaf Ke Kamu Jadi Mau Kamu Memaafkan Dia Atau Tidak Yang Jelas Dia Ada Niatan Untuk Hadir Dan Menemui Kamu Dan Disini Ada Ada Juga Beberapa Di antara Mereka Yang Dulunya Memang Suka Suka Nggak Adil Sama Kamu Jadi Suka Nggak Adil Itu Gimana Kamu Pernah Nggak Menjalani Hubungan Tapi Yang Ngerasa Cukup Lu Yang Berjuang Sedangkan Dia Yang Santai Dan Terkadang Di saat Ada Masalah Kamu Yang Dipaksa Untuk Berusaha Memperbaiki Hubungan Ini Sedangkan Dia Itu Mau Terima Beresnya Justru Malah Ada Yang Lari Dari Permasalahan Atau Lari Dari Kenyataan Dan Bagi Kamu Yang Merasa Seperti Itu Orang Ini Dalam Waktu Dekat Dia Akan Mencoba Mendapatkan Hati Kamu Kembali Kenapa Mereka Menyesal Karena Selama Ini Apa Yang Dia Lakukan Salah Selama Ini Dia Cuma Ngecewain Kamu Aja Dan Dalam Waktu Dekat Dia Akan Hadir Ingin Meminta Maaf Ingin Mencoba Menjelaskan Dan Disini Ada Juga Beberapa Di Antara Mereka Yang Aku Ngerasa Dia Hadir Karena Ada Perasaan Bersalah Yang Cukup Besar Karena Memang Ya Mungkin Perasaan Bersalah Itu Dia Dulunya Punya Masalah Sama Kamu Atau Memang Tidak Sengaja Bikin Kamu Hati Kamu Merasa Kacau Dan Lain Sebagainya Jadi Dalam Waktu Dekat Ini Dia Ingin Hadir Di Dalam Kehidupan Kamu Untuk Apa Ya Untuk Mencoba Meyakinkan Kamu Bahwa Dia Tidak Sama Seperti Apa Yang Kamu Pikirkan Cuman Segala Sesuatunya Tergantung Dari Kamu Mau Kamu Tujuan Dia Bagus Menurut Aku Tapi Tetap Kamu Harus Lebih Selektif Jangan Sampai Kamu Dibujuk Rayu Lagi Sama Dia Tapi Kalau Memang Perubahan Dia Sungguh Sungguh Ya Tidak Masalah Terima 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 Selanjutnya Saya Clarissa Pertama Terima Jangan Lupa Subscribe Like Dan Kalian Komentar Apabila Ada Sesuatu Hal Yang Memang Ingin Kita Gunakan Sebagai Pembahasan Video Selanjutnya Bye Terima 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 Terima